Hai semisal di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo Superpixel mulai dari cuci gudang untuk unit monster Predator Ingeny Fixon dan juga ada promo tiga paket yaitu ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket A itu gratis angkat dan juga gratis senapan angin dan juga yang tuh ya paket B itu ada gratis angkat dan juga gratis teleskop juga untuk paket yang terakhir paket C gratis angkat dan juga gratis pompanya juga nya bonus-bonusnya karena kalian bisa pilih untuk bonus bonus tersebut ini ya salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia pastinya di galeri senapan angin di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin di antara itu ada review tes akun secara gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga kalau di video ini saya akan merekomendasikan untuk dua senapan angin yang ada di bangsa ini nanti kita akan terus untuk spek-spek dua senapan angin yang ada di belakang saya ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin yaitu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nikabernya saya doakan baik-baik saja sehat selalu dilantarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin saya doakan semoga kalian terlalu terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin yang akan itu wajib bantuan terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke kita beri saja untuk merekomendasikan untuk dua senapan angin yang ada di bangsa ini nanti kita akan ulasan suatu senapan angin ini kita bahas dari senapan angin yang pertama sebelumnya kalian disini ada dua senapan angin yang pertama itu senapan angin yang kedua senapan angin predator OD38 kita bahasnya senapan angin yang pertama dua senapan angin berbun-bun kita bahas dari mulai dari rasa sampai ke bagian popornya untuk rasa ini menggunakan laras CVS order pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga disini ada double serombong ya untuk yang berwarna biru ini namanya juga serombong yang berwarna merah di bagian luarnya ini juga namanya bagian serombong untuk serombongnya ini ordernya itu 22 untuk panjang senapan angin panjangnya itu 60 cm alurnya 12 oh diameternya 14 dan di bagian sini itu ada bagian penutup larasnya karena di setiap senapan angin tuh ada penutup larasnya semua untuk penutup pelas itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian suka setelah kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu ini kalau kalian suka yang tidak suka berburu yang bisik-bisik dipakaian peredam saja agar senyap gitu dan bagian bawahnya sini ada bagian tabungnya juga tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc di sini tidak menggunakan tabung GSM tapi di sini menggunakan tabung Venom 500 cc dan untuk di antara asin tabung sudah lengkapi dengan satu cincang yaitu ada di bagian tengah-tengahnya lah asin tabung di bagian sini untuk cincang itu sebagai memperfungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara salah asin tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini sangat aman banget Kalau sudah ada cincin larasnya yang saya pak cokal di sini tidak ada cincin laas pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk biru pasti tidak akan tepat sasai makanya di sini dilengkapi dengan selesai agar aman dan pasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan amat banget kalian gunakan untuk buru karena disini sudah ada bagian cincin larasnya untuk bagian pengisian angin pengisian angin itu ada di mana sih bagian pengisian angin itu ada di sebagian sini ya untuk pengisian angin itu ada di bagian sini untuk pengisian angin ini sudah menggunakan mini cupon sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi dan untuk pompa nya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget dengan pompa komplesor juga tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti diganti dengan pompa komplesor juga gitu. Nah untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di manometernya untuk bagian manometernya itu ada di kebalikan dari pengisian angin itu ada di sebelah sini ada di sebelah sini untuk bagian manometernya untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI yang kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi jangan sampai dienolakan intinya agar senapan angin kalian lepas tetap awet tetap punya tidak mudah bocor juga makanya secara aja jangan sampai di lepi kan apalagi dienolkan intinya kalau kalian menolakan apa senapan angin kalian pasti akan mudah rusak dan tetap punya akan mudah bocor juga makanya secara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan intinya biar senapan angin kalian pasti tetap awet banget untuk untuk tapunya tidak mudah bocor juga makanya secara aja jangan sampai di lepi kan apalagi dienolkan dan untuk di bagian sini ada bagian chambernya dan untuk di bagian sini ada bagian chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CLC dan bagian sini ada bagian limiting atau penaruh teleskopnya kalau biasanya ada di bagian sini kalau yang senapan angin buku ini untuk bagian apa mau fear apa kayak untuk bagian limitingnya itu ada di sebelah sini dan untuk bagian pengisian puluh pengisian itu ada di tengah-tengahnya ada di sebelah sini setiap pengisian puluh pasang harusnya di tengah-tengahnya chamber untuk pengisiannya disini ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada singleshootnya kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian karena ada dua pengisian itu ada magazine dan juga ada singleshoot intinya kalau kalian suka yang magazine untuk bagian tarikannya Nah, tetap kalian disini juga sama menggunakan tarikan yang modern yaitu tarikan silver bukan lagi menggunakan tarikan gelet tapi disini sudah menggunakan tarikan modern yaitu tarikan silver Sehingga lebih mudah banget dan pasnya ente banget saat kalian digunakan untuk berburu gitu Dan untuk di bagian sini ada bagian stand powernya Untuk bagian stand power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bermasalah untuk small game itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik yang big game itu yang bagian kecil gitu ya Untuk di bagian sini ada bagian popornya Popornya ini menggunakan popor kayu yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah Yang akan awet banget kalau pembatasan dari bahan kayu mahoni gitu ya Yang akan awet banget dan pasnya tidak mudah patah Untuk disini ada variasinya blok-blok seperti ini Dan juga ada namanya bulpuk di bagian sini juga Untuk di bagian belakangnya Popornya di bagian standar dan bahu yang terbuat dari Kalian temen tak sehingga lebih nyaman dan pasnya amup banget saat kalian gunakan untuk bersander di bahu kalian Jadi nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander di bahu kalian gitu Dan untuk di bagian sini, di bagian bawahnya tabung, di bagian sini ada bagian trigger Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mag Jika lagi menggunakan trigger kasih Misalnya untuk bagian trigger itu ada di sebelah sini Kalau ya senapan angin popor ini untuk bagian trigger itu ada di bagian sini ya Untuk di bagian triggernya itu ada di bawahnya Tabungnya, dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mag Bukan lagi menggunakan trigger kasih Karena disini sudah menggunakan trigger mag Dan untuk di bagian atau trigger itu ada di bagian safety trigger Atau pengaman picu yang punya sebagai pengaman Untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sedikit lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memocot pengaman picu Atau safety triggernya saja ini agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memocot pengaman itu Atau safety triggernya saja ini agar aman untuk senapan angin kalian Oke disini kita bahas ke spek-spek senapan angin buku ini Sekarang selalu ke senapan angin Yang kedua itu senapan angin predator OD38 Untuk predator OD38 ini untuk bagian laras narasnya ini menggunakan laras baju simples Yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombang juga Untuk serombangnya ordinya itu 22 Untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Or diameternya 14 cm Untuk bagian sini itu ada bagian penutup larasnya Untuk bagian penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam juga gitu Untuk bagian tabung Tabungnya disini menggunakan tabung dual OD38 Bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung V6 Tapi disini menggunakan tabung dual ODnya itu 38 Dan untuk di antara tabung bisa dilengkapi dengan satu cincin laras juga Buru intinya akan aman banget dan pasti tidak akan goyang-goyak saat kalian gunakan untuk berburu Karena sudah ada bagian cincin larasnya Dan di bagian sini juga ada bagian pelindung tabung dengan laras Intinya akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu Akan sudah ada pelindung larasnya dengan tabungnya di bagian sini Dan bagian manometernya Untuk manometernya itu ada di bagian ujungnya tabung di sebelah sini Ya kalau biasanya itu ada di samping senapan angin itu bagian manometernya Untuk senapan angin predator OD38 ini untuk bagian manometernya Ada di bagian ujungnya tabung di bagian sini Untuk kapasitas anginnya itu sama ada di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Nah kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi Jangan sampai di-errorkan Intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet Tetap punya tidak mudah bocor juga Makanya setara aja jangan sampai dilebihkan Apalagi di-errorkan agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet banget Untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Makanya jangan sampai dihabiskan untuk pengisian Makanya jangan sampai dilebihkan apalagi di-errorkan Intinya agar senapan kalian pasti tetap awet Untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Makanya setara aja gitu Nah untuk bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian angin disini itu ada di bagian sebelah sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan manometernya Sehingga tidak perlu kopler tambahan lagi Untuk kompanya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian itu bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga Intinya tidak harus pompa PCP Tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu Untuk di bagian sini juga ada bagian chamber Untuk chambernya disini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC Untuk bagian disini itu ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian ujungnya chamber disini Untuk bagian pengisian angin, pengisiannya itu ada di tengah tengah chamber Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian Jika kalian ingin yang magisnya bisa diisi dengan magisnya, kalau dia suka yang magisnya bisa diganti dengan single shoot Ajin yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya gitu Untuk bagian tarikannya disini juga sama Menggunakan tarikan yang modern Untuk 2 senapan angin ini sudah menggunakan tarikan yang modern semua yaitu tarikan silver Sehingga lebih mudah banget dan pasti enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah menggunakan tarikan silver bukan lagi menggunakan tarikan Dan grader Dan untuk di bagian bawahnya sini itu ada bagian triggernya Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mag Karena disenapan angin itu ada dua trigger yaitu trigger kasi dan juga ada trigger mag juga Dan untuk dua senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag semua Dan untuk di bagian atasnya trigger itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan Dengan mengucat pengaman picu atau safety trigger nya saja Yang tidak terasa aman dan pastinya dipakai untuk sembarang orang untuk senapan angin kalian Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mengucat pengaman picu Atau safety trigger nya saja Yang punya pen smiles beki Untuk di bagian dari sini juga ada bagian hand gripnya atau pegangannya Jangan lupa hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori Dan untuk bagian stand powernya Untuk bagian stand powernya itu ada di bagian belakang yang disini Untuk bagian stand powernya Untuk bagian stand powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kalian big game Atau yang big game itu untuk buruan besar Semisal kayak pepi, biawa, dan lain sebagainya Intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 Kalau small game itu baru yang buruan kecil Semisal kayak burung, tupai, dan lain sebagainya juga Intinya kalau kalian menggunakan stand power Jangan sampai kebalik yang big game-nya Untuk bagian small game itu bagian yang kecil gitu Dan untuk bagian popornya disini Menggunakan popor maju-muntun Yang popornya bisa diatur untuk sesuai dengan Setelah kalian karena bisa dimaju dan Memunturkan untuk bagian popornya Dan untuk di belakangnya popornya terbaik Ada bagian sand dan bau yang terbaik dari karet Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget Saat kalian digunakan untuk bersender di bawah kalian Ini nyakanya amat banget Saat kalian digunakan untuk bersender di bawah kalian Karena disini pembatasannya sudah dikaret kental Gitu nyakanya amat banget saat kalian digunakan Untuk bersender Oke jadi sudah kita bahas itu spek-spek 2 Senapan angin sekarang kita lanjut bahas ke harga 2 senapan angin ini Itu harga senapan angin yang bulupop itu harganya Cuma Rp 3.700.000 Ada sudah termasuk free ongkir Di seluruh Indonesia kecuali 3W Keluarga Papua, Maluku dan juga ada NTT Dan untuk kalian Kalau pembeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan itu ada tas, talisan Dan gantungan puru, puru tas, magajin Perdam dan juga ada STK Harganya juga harganya yang murah banget Pastinya sudah mendapatkan bonus yang banyak banget Cepat-cepat di order jangan sampai Gapis untuk senapan anginnya gitu ya Dan untuk senapan anginnya Yang kedua untuk senapan angin predator OD38 ini harganya cuma Rp 3.800.000 Harganya sama yang atas itu cuma selisih Rp 100.000 Kalau yang atas tadi harganya Rp 3.700.000 Dan itu sudah termasuk free ongkir di seluruh Indonesia Kecuali 3W juga itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin Yang pasti sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan juga Itu ada tas, talisan dan gantungan puru Puru tas, magajin, pedam dan juga ada STK Dan juga ada STK Dan untuk di bulan Oktober ini Di galeri senapan angin itu juga menyadakan promo Promo itu ada promo 3 paket Paket A, paket B dan juga ada paket C Dan juga untuk paket A itu free ongkir dan juga free senapan angin Itu ada 2 senapan angin Itu ada staff innova dan juga ada staff asin Yang kalian bisa pilih untuk salah satu senapan angin tersebut Dan untuk yang paket B itu ada free ongkir dan juga free trail Untuk yang paket C itu ada free ongkir dan juga free pompa Yang kalian bisa pilih untuk salah satu bonus tersebut Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini Hubungi saja nomor yang ada di bawah ini Kalau tidak ada di bawah ini hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara Yaitu ada cara TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Saat TOD pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Oke telah sedikit rekomendasi sudah saja Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kejadian selanjutnya Dan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah dah